Intro Perseteruan antara Dodi Sudrajat bersama besannya, Haji Faisal belum juga berakhir. Bahkan kini sudah menginjak babak baru. Kali ini berawal dari Haji Faisal yang menanyakan mengenai asuransi milik mendiang Vanessa Angel. Dodi mengaku jika asuransi yang dibuat oleh Profesor Bambang Saputra untuk Vanessa pada saat terjerat kasus prostitusi beberapa waktu lalu, belum ia gunakan sama sekali. Bahkan ia akui asuransi tersebut telah ia berikan pada Profesor Bambang selaku orang yang selama ini membayarkan premi asuransi tersebut. Dodi pun merasa bahwa Haji Faisal tidak ada kepentingannya mengenai asuransi anaknya. Hanya karena disinggung terkait asuransi, Dodi berniat akan layangkan somasi pada Haji Faisal. Alasan apakah yang mendasari Dodi Sudrajat ingin somasikan besannya itu? Ya sebenarnya tidak pernah saya menggunakan uang itu. Jadi sampai istri saya pun saya tidak kasih tahu. Karena memang ini hanya saya dan Profesor Bambang. Karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof. Bambang. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi, asuransi, dan asuransi. Karena tidak ada sedikitpun Pak Faisal ada berkepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, tidak pernah mengetahui, dan Vanessa memiliki asuransi itu jauh sebelum Vanessa menikah. Jadi harta ini di luar pernikahan ya Bang ya. Jadi jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi. Dan pada saat Vanessa memiliki asuransi itu, dan Vanessa tidak kenal dengan Pak Faisal. Jadi seperti itu. Jadi uang asuransi sudah cair, sudah saya masukkan ke bank, dan saya sudah kasih ke Prof. Bambang Saputra. Itu sepenuhnya milik Pak Dodi, tergantung Pak Dodi. Pak Dodi mau ngasih siapa itu sama Pak Dodi. Ya lihat ya, benar itu kata Bang Farhat, kuasa hukum saya. Itu sebenarnya milik saya, artinya yang hak saya. Tapi saya berikan ke Prof. Bambang. Karena Prof. Bambang yalah yang membayar premium ya itu. Dan saya tidak mau itu menjadi fitnah. Selama ini kan jadi fitnah kan, tapi saya diem kan. Saya dibilang memakai atau memakan uang anak yatim piatu. Saya diem. Saya ada saatnya, saya akan ngomong. Pencemaran nama baik saya, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pembunuhan karakter bagi saya. Dan saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhat, agar kita mengetahui apa maksud dan tujuan Pak Faisal itu bicara seperti ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.